Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Widiawati Ibu rumah tangga dengan 2 anak yang tinggal di konderaan Alhamdulillah masih bisa ngeser aktivitas aku ya bun Nah disini tuh aku mulai di menjelang maghrib nih bun Nah ini menjelang maghrib aku mau beresin bagian sini bun Kayaknya tuh aku risih gitu ya bun Lihatnya udah berantakan gini ya Aku tuh udah gak sabar pengen aku beresin aja gitu bun Inilah rumah aku, rumah kontra anakku yang sangat sederhana ini ya bun Alakadarnya karena memang kami nyarinya yang lo budget aja gitu bun Sebenernya yang cantik yang bagus tuh ada bun Tapi mahal 500 ribuan gitu ya Nah ini pak suami ngasih duit gaji ya bun Alhamdulillah tuh aku lagi hitung Pak suami tuh kerjanya kan harian gitu Jadi gajinya juga harian bun Jadi tuh tadi ngasih gaji untuk 2 hari 400 ribu Ya Alhamdulillah besar kecilnya tetap disyugurin aja ya bun Dan aku beresin mainan dulu ya bun Aku tuh udah risih banget Jadi dendang-dendang aku beresin Lalu aku sapu Ya disini tuh banyak plastik plastik jajanan Bekas sampah segala macem ya Bekas-bekas snack makanan gitu bun Semuanya ada disini Ya kerjaan 2 anak aku Nah bun ini aku cepetin aja ya Biar gak bosen dengan video aku yang ini-ini aja Yang daily vlog ibu rumah tangga Nah ini kebiasaan setiap anak-anak Atau hanya anak aku aja ya bun Setiap lagi nyapu Pasti mereka seneng banget tuh Di paling ujung gitu ya Biar kena debu gitu ya Pasti selalu kayak gitu ya bun Si abang juga dulu kayak gitu Di saat umiknya lagi nyapu Pasti dia duduk disitu Padahal kan ada abunya berterbangan gitu ya bun Gak tau ya apa yang ada dalam pikiran anak-anak aku nih ya bun Selalu ya Pasti kayak gitu terus kalau nyapu Nah ini si Fatima mulai ngerengek-ngerengek Biasa ya bun Dia minta jatah Minta jatah asi Ya dia sibuk ngerengek-ngerengek Ini aku lagi bingung nih bun Memikirkan untuk dia Sapi nanti ya bun Lepas asi tuh Caranya tuh gimana gitu ya Biar gak banyak drama gitu ya bun Boleh ya bun Yang udah berpengalaman Sharing-sharing di kolom komentar Gimana caranya bunda-bunda Untuk nyapi anaknya Atau lepas asi anaknya Yang gak banyak drama gitu Karena kebanyakan sih Kalau anak lepas asi tuh Banyak banget dramanya gitu bun Kata orang Jadi ini pertama kalinya aku lepas asi Karena dulu abangnya tuh minum sufor ya bun Bukan asi Ya kader Allah memang Ya gitu lah Pokoknya dia gak mau asi gitu bun Pokoknya kalau diceritain panjang sih bun Ya intinya dia gak mau aja gitu lah bun Nah lah ini aku udah mau kelar bun Nyapunya Udah mau sampai ujung aja Nah aku tuh selalu ya bun Asal buat video selalu dikintilin Dengan anak-anakku Karena mereka semua itu gak ada Megang hp bun Jadi Mereka tuh aktif gitu ya Mungkin kalau dikasih hp Mereka bisa anteng Tapi aku gak mau Mereka tuh Ketergantungan oleh gadget gitu ya bun Aku gak mau Jadi sampai saat ini Sampai detik ini Mereka tuh gak ada Aku kasih hp bun Jadi jangan heran bun Setiap aktivitas aku ya Ngerukam video Pasti mereka selalu hadir Dan Masya Allah Tabarakallah bun Aku bener-bener pikun banget Aku sebenernya Record ya bun Waktu pas aku Jumur kain Tapi setelah aku Lihat Ternyata aku gak pencet bun Aku gak pencet tombol onnya Masya Allah Lucu banget bun Kadang aku tuh udah capek ya bun Kepala-kepalain gitu Record Pake baju panjang Pake jilbab gitu ya Tau-taunya Belum aku pencet Masya Allah Aku tuh sering banget Tau gak bun Kayak gini Atau gak sama gak sih Kok kayaknya aku selalu sering gitu Lupa mencet gitu ya Sampai udah selesai Baru sadar gitu Ternyata pas dicek Belum kena Belum kena tekan ya bun Masya Allah Nah bun lanjut Ini aku mau Bungkusih barang dagangan aku bun Alhamdulillah ya Ada yang beli nih Ada jaket hoodie ya Dan gamis 2 piece Sama setelan juga bun Ada 2 setelannya Alhamdulillah ya bun Bisa nambah-nambah uang Uang jajan Tapi sebenernya ya bun Hasil duit aku sendiri Yang aku cari itu Aku simpan bun Aku simpan Lalu aku tabung Aku belikan emas gitu Jadi nanti Suatu saat nanti Jikalau Anak-anak aku Pengen sekolah gitu bun Emas ini Bisa jadi Tabungan Jangka panjang gitu ya bun Nah untuk beberapa tahun Nah untuk beberapa tahun yang kemudian Jangan kayak aku Aku hanya tamat SD doang bun Aku pengen anak aku itu bisa pesantren gitu ya bun Bisa kuliah gitu pengennya ya bun Tapi untuk pesantren dulu sih aku nomor 1 bun Karena pendidikan itu nomor 1 menurut aku ya bun Dengan pendidikan kita tuh bisa lebih dihargain aja gitu bun Pokoknya duit hasil jualan online aku pribadi sendiri ya Duit hasil pencarian aku sendiri itu aku simpan dan aku tabung Dan aku belikan emas gitu bun Karena kalau emas kan emang cocok untuk tabungan di jangka panjang Jadi untuk beberapa tahun kemudian Nanti 7 tahun 6 tahun kemudian Itu pasti harganya bakal naik lagi Dan bisa dijual di saat anak butuh biaya untuk sekolah gitu bun Itu si keinginan aku dan angan-angan aku bun Dan alhamdulillah jualan online juga lancar ya bun Ngambil untung 20-25 juga udah alhamdulillah Yang penting lancar gitu bun Nah ini aku udah berapa kali ya Nyetok baju nih ini one set ya bun Dan yang kemarin itu juga Kayak gamis-gamis aku udah banyak yang solo out juga bun Tinggal beberapa lah yang belum solo out Tapi ya alhamdulillah ya bun Tetap disyukurin Yang penting kita tuh ya bun Kalau mau usaha itu jangan ragu Jangan mikir nanti siapa yang beli Jangan gitu ya bun Kita harus yakin kalau kita itu mau berusaha Kita mau berjualan Pasti nanti Allah datangkan pembeli ya bun Yang penting kita tuh sabar aja bun Dan juga lapang dada gitu Kalau memang belum dikasih rezeki untuk saat ini Jadi aku nyetok baju sampai banyak-banyak gitu bun Aku tuh gak pernah takut kalau gak laku gitu bun Sedikit pun aku gak pernah takut Kalau bajuku yang aku beli itu bakal gak laku Aku yakin ya kalau kita semua berusaha Pasti Allah kasih rezekinya gitu bun Jadi aku tuh nyetok-nyetok baju banyak-banyak gitu bun Alhamdulillah ini tinggal sedikit lagi Dan ada beberapa paket lagi yang belum datang bun Dan itu one set semua ya bun Alhamdulillah banyak yang udah pesanan orang Dan ada tiga setelan lagi yang belum Dan itu aku setokkan di rumah gitu bun Pokoknya alhamdulillah ya bun Aku jualan online ini dari Facebook Kalau bunda-buna mau belanja online Bisa bun lewat dari tiktok aku ya bun Nanti aku sematin Nah ini bun untuk dipaketkan ya bun Yang warna congsu ini setelan Jadi ini yang punya nih orangnya rada jauh sikit bun Jadi diantar dengan kurir gitu ya Kalau yang lainnya ini cuma di deket aku aja sih bun Rumahnya sekitar 15-10 menit gitu bun Jadi bisa diantar Tapi kalau yang ini aku paketkan lewat kurir ya bun Jadi bayar ongkir Tapi masih sama sih bun Masih daerah tapung hulu Jadi ongkirnya tuh gak mahal Cuma 8.000-10.000 aja bun Nah anak-anak aku tuh pada kipu semua ya bun Ngeliat umiknya megang gunting Megang lesiban Mereka tuh greget banget Pengen ikutan Pengen nimbrung gitu ya bun Apalagi liat gunting itu Si abang itu ngincer-ngincer gunting aja bun Makanya gunting tuh aku pegangin terus ya bun Karena tuh si abang tuh lagi ngincer gunting gitu bun Dia tuh seneng banget tuh yang namanya gunting ya Nah tuh kan Mau diambil dia Dia ke belakang mau ngambil Tapi langsung aku taruh ke paha aku ya bun Di bawah kaki aku Karena aku tau walaupun aku gak liat dia Tapi aku udah tau gerak-gerinya Jadi walaupun aku gak liat Tetap aku selempetkan di bawah paha aku gitu bun Nah itu udah selesai packingnya ya bun Sekarang nih tinggal aku tulis Alamat pengirim Dan juga nama aku Nomor hp aku juga bun Jadi nanti kurirnya tinggal nganter gitu Nah Masya Allah ya Kelakuan anak soleh aku bun Selalu aja dia tuh kayak gitu ya bun Pantang banget liat umiknya tuh Lagi kayak gini Pasti langsung deh Cepet-cepet gacep naik di punggung umiknya Dianggapnya umiknya tuh kuda gitu ya bun Gak hanya si abang sih Si ade juga kayak gitu Tapi si ade tuh lagi fokus Liat semak hapisnya Jadi dia Dia mengabaikan ya abangnya kayak gitu Biasanya kalo liat abangnya kayak gitu Dia langsung ngikut gitu Jadi dua-dua nengkerang di punggung umiknya Nah ini aku lagi ngeliat nomor hpnya si pembeli ya bun Jadi kan aku gak inget Jadi aku liat di hp Nomor hpnya Oh ya bun Aku sebelumnya Berterima kasih banyak nih Buat bunda-bunda semua Yang udah support aku Alhamdulillah Yang udah nonton video aku Channel aku Dari awal sampai sekarang ya Bunda Nova aku Ingat banget Nova Arata Beliau tuh selalu hadir Di dalam video aku Dan selalu komen Terima kasih ya bunda Murah rezekinya Sehat selalu Semoga aku bisa Seperti bunda-bunda lainnya ya Bisa mencapai seribu subscriber Dan paribu jam tonton ya bun Karena tanpa dukungan bunda-bunda Aku nih gak mungkin bisa sampai saat ini ya bun Dan aku udah tiga bulan nge-youtube Alhamdulillah Aku berusaha untuk tetap konsisten Untuk tiap hari upload Tapi ya bun Kadang-kadang itu jaringan aku jelek banget bun Padahal ya video yang aku debing Udah aku edit itu ada bun Dan mau aku upload Itu masya Allah Jaringannya luar biasa Payah banget bun Dan beberapa hari ini Aku tuh jadinya uploadnya Itu dua hari sekali bun Gak tiap hari sih Tapi ada beberapa gitu ya bun Itu karena Jaringan aku tuh nge-lag banget bun Jadi yaudah Akhirnya jadi kedua kali sehari Kadang aku tuh gondok banget gitu ya Udah di pala-palain Debbing cepet-cepet Ngedit juga Tapi kok malah gak bisa di upload gitu Karena jaringannya jelek Nah bun Packingnya udah selesai Ini aku gabungnya di dalam plastik Jadi satu ya bun Nanti Aku bakalan ngurir ya bun Dan yang aku paketkan tadi Bakal aku taruh ke kurir Dan ini udah di akhir video juga Sampai ketemu di video aku selanjutnya Mohon maaf Jika ada salah kata dalam video ini Jangan lupa ya bun Untuk dukungannya Di like Comment dan subscribe Biar channel aku semakin berkembang Dan aku semakin semangat Bikin kontennya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar bunda semua gak ketinggalan video aku yang terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh